Saya belajar bertani dari orang tua dan kakek saya yang sudah membimbing saya menjadi seorang petani di rumah ini dan di sawah-sawah yang saya garap. Pertanian kalau di Bali itu penting sekali karena bisa membantu untuk memberikan konsumsi kepada keluarga, di samping itu juga bisa memberikan nilai-nilai kepada masyarakat yang lain yang membutuhkan hasil daripada pertanian tersebut. Pertani adalah pekerjaan yang mulia bagi saya karena saya bisa menghidupi keluarga saya. Di samping itu juga kalau ada hasil yang lebih kita bisa jual dan bisa kita gunakan uangnya itu untuk menghidupi, menyekolahkan anak dan sebagainya ataukah untuk upacara di subak ataukah di lingkungan adat ataukah wilayah banjar itu bisa kita gunakan uang tersebut untuk urunan ataukah hiuran begitu. Kalau di Bali itu sistem gotong royongnya masih sangat kental sekali mengakibatkan petani-petani itu saling membantu-membantu di dalam garap, menggarap lahan yang dipeliharanya dan dikerjakan oleh petani tersebut. Kalau di pertanian di Jatiluih itu sangat masih sangat alami, ramah lingkungan. Setelah itu dia menggunakan banyak pupuk-pupuk yang organik dan kalau di luar itu kebanyakan yang menggunakan bahan-bahan dari kimia itu lebih banyak daripada yang ada di Subak Jatiluih. Kalau Bapak menggunakan kerbau itu banyak sekali keuntungannya. Selain menghasilkan pupuk, dia juga menghasilkan biourin dan bisa sangat ramah lingkungan dan tidak mengibatkan polusi. Di samping itu juga saya, di samping bertani saya juga sebagai peternak sapi ya untuk menghidupi keluarga juga, mendukung ekonomi keluarga dan juga bagi ini juga saya berterima kasih untuk para petani-petani yang sudah mau bertani sebab di zaman sekarang ini jarang sekali orang yang mau bertani terutama anak-anak muda itu. Lebih baik saya, apa namanya itu, melanjutkan daripada tradisi-tradisi orang tua sebagai seorang petani begitu. Pokoknya saya senang sekali dan hidup di sana itu makan bersama, membajak bersama, itulah yang membuat saya tidak akan terlupakan selama saya masih hidup ini.